Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang saya cintai karena Allah SWT pada pertemuan kali ini Mr. Senang sekali bisa mengajar kalian pada materi PHI yang ke 7 yaitu menerima kotor dan kotor materi-materi yang akan kita pelajari pada bab ini ada 5 hal yaitu yang pertama apa itu arti kotor yang kedua contoh kotor yang ketiga arti kotor yang keempat contoh kotor dan yang kelima adalah hikmah percaya pada kotor dan kotor nah sebelum kita mempelajari lebih jauh kotor dan kotor itu merupakan bagian dari rukun iman kita ingat kembali rukun iman itu ada 6 rukun iman ada 6 yang pertama iman kepada Allah yang kedua iman kepada malaikat yang ketiga iman kepada kitab Allah ingat-ingat yang ketiga iman kepada kitab Allah baru yang keempat iman kepada Rasul Allah yang kelima iman kepada hari kiamat yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin dan yang semester 2 ini adalah iman kepada kotor dan kotor atau yang kita namakan dengan takdir jadi ketika ada pertanyaan iman kepada kotor dan kotor merupakan rukun iman yang keberapa ayo jawab betul sekali yaitu rukun iman yang ke-6 ya yang ke-6 kita bicara tentang arti kotor kotor itu artinya adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak bisa diubah jadi kotor itu adalah ketetapan keputusan Allah yang tidak bisa dirubah ini dasarnya pada surat Al-Hadid ayat 22 wa'udu billahi mila shaytanir rajim ma'asobah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabr illa fi kitab min qabr anna beru'aha inna dhalik artinya tidak ada bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan setelah tertulis dalam kitab lauhul mahfud nama kitabnya itu adalah lauhul mahfud sebelum kami menciptakannya sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah jadi apa yang menimpa pada diri kita pada saat ini adalah hal-hal yang sudah tertulis di kitab lauhul mahfud tidak ada daun yang jatuh tanpa kerituan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang yang kemudian itu mendapat musibah tanpa itu diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang baik maka dia wajib untuk bersyukur ketika dia mendapatkan hal yang tidak baik maka dia wajib untuk bersabar karena kita hanya menjalani apa yang sudah ditabdakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala contoh-contoh kodok yaitu hal-hal yang tidak bisa dirubah pada saat ini yang pertama itu matahari terbit dari timur itu jelas jadi ketika kita melihat matahari dari timur pada saat ini maka kita wajib bersyukur kenapa ketika ada matahari yang terbit dari barat berarti sudah di kiamat yang kedua adalah kematian sebenarnya tidak hanya kematian tapi kelahiran kematian ini tidak bisa diundurkan barang sedikit pun tidak bisa lari walaupun kita berlindung pada bangunan yang sangat kokoh tidak bisa yang ketiga itu adalah adanya planet-planet di tata surya yang berputar pada porosnya itu juga sudah merebakkan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lepas dari apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hewan berkaki empat gajah sapi semuanya itu berkaki empat maka itu bagian dari takdir yang merupakan kodok atau sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh manusia yang selanjutnya arti kodar kodar itu berbeda dengan kodok tadi kodar itu adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap makhluknya yang bisa diubah yang bisa diubah kalau tadi kodok itu ketetapan yang kedua ini kodar ini adalah ketentuan jadi belum tentu yang bisa diubah dasarnya dasarnya adalah Quran surat ayat 11 saya bacakan artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia atau Allah subhanahu wa ta'ala arti koda disini ada takdir-takdir yang itu sudah berjalan tetapi bisa dirubah tetapi ini tidak semuanya apa saja contohnya yaitu pertama tentang kepandayan menjadi pandai dengan rajin belajar ketika seseorang tidak mau pandai ya tidak usah belajar tetapi kepandayan itu bisa dicari yaitu bisa diusahakan dengan rajin belajar kok nilainya jelek belajarlah maka bisa jadi takdir itu akan berubah nilai kalian bisa menjadi baik karena apa diusahakan dengan rajin belajar yang kedua kalian itu pengen lomba nah kalau pengen lomba dan dapat juara maka harus giat berlatih bagi yang pengen juara lari maka latihan lari bagi kalian yang pengen juara karate latihan karate yang lebih giat bagi kalian yang pengen juara untuk OSN maka berlatih untuk belajar lebih giat mempelajari soal dan belajar pada guru yang tepat yang ketiga itu adalah kok saya itu tidak bisa ngaji sih kok dia pandai ngaji sih kok suaranya bagus sih ketika membaca Quran sebenarnya itu bagian dari kotar sesuatu yang bisa dirubah dengan semakin kalian itu rajin mengaji maka semakin lancar kalian membaca Al-Quran semakin rajin mengaji maka kalian bisa memiliki nada-nada membaca Al-Quran yang itu bagus nah maka ketika kita itu apa namanya mengetahui contoh-contoh kotar selain ini maka kita akan semangat berusaha contoh yang lain sebenarnya selain yang tertulis disini adalah tentang kaitannya dengan kekayaan atau rezeki kekayaan itu juga bisa diusahakan dengan apa yuk dengan rajin bekerja selain itu juga selain kekayaan itu juga kesehatan kesehatan itu bisa diusahakan dengan apa dengan makan teratur dengan olahraga yang biat dengan tidur yang cukup nah kalau kita pingin pingin pandai apa namanya untuk melaksanakan hal-hal itu maka kita harus rajin untuk mengusahakannya yang terakhir kita bicara tentang hikmah hikmah kodok dan hikmah kodar hikmah percaya pada kodok dan hikmah percaya pada kodar contoh hikmah percaya pada kodok karena kita percaya bahwasannya waktu tidak bisa kita hentikan maka salah satu hikmahnya adalah kita datang ke sekolah harus tepat waktu yang kedua kita harus bersyukur menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua yang ketiga itu adalah kita tidak boleh sombong sombong pada penampilan sombong pada kekayaan sombong pada kepintaran karena apa itu semua hanyalah titipan yang merupakan takdir dari Allah kalau Allah pingin maka itu bisa diambil sewaktu waktu hikmah percaya kodar yang pertama itu adalah menyadari cita-cita harus diusahakan kalian harus memiliki cita-cita setinggi langit langitnya jangan langit tingkat jatuh tapi langit tingkat tujuh ketika kalian punya cita-cita setinggi langit tingkat tujuh ketika jatuh maka kalian bisa di langit tingkat enam ketika jatuh lagi langit di tengah lima tetapi kalau kalian itu memiliki cita-cita hanya pada langit tingkat satu maka ketika jatuh kalian hanya berada di tanah maka kita harus mengusahakan cita-cita itu setinggi langit setinggi tingginya yang kedua adalah diet dan disiplin dalam belajar supaya apa supaya kita memiliki nilai yang baik yang ketiga adalah memiliki rasa percaya diri masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dan itu hanyalah ketipan ketika yang lain mampu untuk menjadi juara maka kita juga bisa jadi juara maka pede saja ya kalian bisa seperti yang lain kalian bisa lebih daripada yang lain mungkin mungkin itu beberapa hal yang kita pelajari dari pelajaran yang ketujuh ini yaitu menerima kodok dan kodat semoga Allah memberikan kita semangat memberikan kita jalan agar senang biasa sukses baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat semoga bermanfaat kita siap-siap untuk meet besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat